Cik, cik, test mic Jadi konten yang no edit, karena tujuan gue bikin konten ini lebih ke gue mau nyampein info-info seputar blind news di update terbaru ini dalam artian update, update bursa transfer tentunya karena banyak nih yang keluar, banyak yang masuk dan banyak juga hal-hal terjadi intinya blaya dan kayaknya biar kita gak kelamaan, biar kita gak kebanyakan bacot disokin jadi kita langsung aja masuk ke dalam kontennya gimana? Setuju gak? Setuju? Tapi make sure kalian pada nonton sampe abis, jangan di skip dan make sure kalian juga bisa ajak temen-temen kalian juga buat nonton konten ini biar pada tau dan gak pada ketinggalan informasi, oke blay? Yuk, cus, kita masuk ke dalam kontennya aja, gue udah siapin beberapa info seputaran per-welkaman dan juga per-farwellan nih dari EPPPI, tentunya Jibran, thank you so much for the resource Terus, yang pertama nih ada Papa ya yang tadinya sempet ada di Rimo, sempet ada di mana-mana lah pokoknya Babeh satu ini ya, tapi dia udah join lagi ke salah satu tim e-sports yang baru aja sayangnya degradasi Ini ada Papa Aji nih ya, jadi coach MPX, Madura Prime Papa gitu ya blaya Bisa kita lihat juga nih tuh, welcome Papa nih postingan aslinya dari Madura Prime-nya Jadi semoga, bukan semoga lagi nih, dengan masuk ke Papa nih gue udah lihat-lihat hasilnya anak-anak MPX lolos ke play-ins Jadi anak-anak MPX masih bisa ibaratnya membuktikan sesuatu lah, nanti di FFVM gitu ya blaya Dan next, ini juga masih menjadi salah satu hal yang gue tunggu juga, another story is, ini dia Nah, bukan cuma coachnya doang yang baru, tapi ada juga teman-teman yang baru masuk juga, contohnya Tiger sama Ikam Ikam kita tahu tuh tadinya DG ya, DG, Firewall, hilang terus masuk ke sini, ke MPX Terus, Tiger ini tadinya itu adalah anak Jet, gue ingat banget dia anak Jet e-sports Tapi sebelum itu lagi, kalau boleh di-notice juga, dia merupakan player dari Inastar gitu ya, Inastar Mix kalau nggak salah ya Ini si Tiger ini salah satu player yang emang berbakat juga, gue lihat dari lama, udah lama juga Ya akhirnya terbukti lah, dia masuk e-sports dan bisa dibilang permainannya luar biasa juga Ada yang nonton nggak kemarin, tuh di Final Group, permainan dari Madura Prime Ini bener-bener intense banget gitu ya, sengit banget persaingannya tuh, cuman beda dikit banget poinnya ya kan Ada tangkepan nggak dari kalian sendiri untuk teman-teman yang baru masuk ke Madura Prime? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar biar nanti gue bisa simak juga gitu, Belaya Nah, kita langsung next aja, kita bikin konten ini sesingkat mungkin dan juga kalau bisa no edit gitu ya, Belaya Bukan gue malesnya edit nggak, tapi lebih ke biar informasinya biar nggak pada miss aja gitu Next Nah, ini ada juga noting yang kemarin farewell akhirnya ini dengan satu dan lain hal dan juga hal-hal yang sangat disayangkan beberapa Kayak, menurut gue noting masih layak main, menurut gue noting masih layak berkompetitif, tapi tiba-tiba dia farewell gini ya gue nggak tau ada apa juga gitu Kayak, gue sangat menyayangkan lah intinya lah, karena menurut gue noting ini salah satu player yang masih bisa berkembang terus di usianya yang masih 20 atau 22 ya Lupa gue noting ini usianya berapa gitu, karena waktu tryer gue ngobrol waktu dia masih di boom Ya intinya dia masih jadi anak muda yang gue lihat masa depannya masih bakal panjang lah di pro player ini Tapi yaudah, good luck lah pokoknya buat noting setelah farewell dari Madura Prime Semoga kalau andainya masih lanjut di pro scene ya membanggakan gitu, dalam artian dari segi prestasi dan juga di tim barunya gitu Menurut kalian sendiri seperti apa sih seorang noting nih di kancah pro player, apa dia masih kurang apa, gimana gitu Bisa juga, kalian berpendapat dan sampaikan di kolom komentar, belai Oke, next Ini kita bisa langsung next aja Ada juga info baru, nah ini salah satu info yang gue lumayan excited gitu Kenapa? Karena BFD ini ngambil 666 Bank atau Cibeng gitu Ini Cibeng ini player yang nggak asing kalau kalian adalah player komunitas gitu Karena gue aja kemarin pas turnamen offline Depok, gue masih lihat dia juga dulu Gue pernah datang ke Depok juga, gue lihat dia juga gitu Jadi dia nih circle-circleannya Sipit dan kawan-kawan Depok lah pokoknya lah ya Circle-circleannya Servus gitu ya kan Nah di sekitaran lingkup Depok itu Cibeng ini eksis lah gitu Depok Bekasi pokoknya sekitarnya Cibeng ini udah nggak asing lah pokoknya Dan direkrut sama Bonavide nice move banget menurut gue Karena bocah ini juga lumayan berbakat gitu menurut gue Dan kedepannya seperti apa kita doakan aja lah yang terbaik untuk Bonavide gitu Nah kalian sendiri kira-kira ngeliat Cibeng ini sosok-sosok bocah yang seperti apa gitu Bocah dalam artian bocah berbakat ke apa, bocah yang seperti apa gitu Coba sampaikan dong pendapat kalian di kolom komentar Karena gue juga perlu tau nih insight-insight dari kalian Siapa tau kalian punya pendapat dan juga masukan gitu Next Kita bakal bawain lagi berita Masih nih pokoknya semuanya kita bungkus dari Jibran aja ya Karena sejauh ini Jibran juga masih tetap update juga Jadi lanjut ada lagi dari Bonavide juga Zabu Zabu ini juga satu lagi anak yang kemarin abis sempet ke Piala Presiden Kalau gue gak salah inget waktu sama Galaxio ya Tapi gue gak tau kenapa dia cabut dari Galaxio Karena gimana-gimananya gue gak tau Tapi kalau ada yang tau boleh banget nih Sampain di kolom komentar gitu Dan Gue ngeliat dia di Bonavide ini Tambah tadi sama Cibeng Ini harusnya bakal jadi vibes baru gitu Untuk temen-temen dari Bonavide Karena kan Bonavide juga si Rehan udah cabut ya Rehan udah cabut Bonavide berarti Rehan kalau gak salah kemarin ke Kings dan Nick Ini nanti ada juga infonya gue bawain juga gitu Zabu ini salah satu player potensial juga Yang Ini kalau gue gak salah ya Ini Zabu yang ada di Indostar juga Cuman kalau gue salah tolong koreksi juga ya Siapa tau namanya manusia miss gitu Karena Gue pernah inget ada nama Boca Ina Zabu Nah ini bocanya nih setau gue dia Jadi good luck lah Untuk Zabu sendiri gitu ya kan Semoga Mantap lah sama Bonavide nya gitu Ada pendapat mungkin Kalau dari player-player Atau temen-temen yang nonton Let's go sampaikan aja Kita bakal lanjut lagi ke pembahasan-pembahasan selanjutnya Let's go Nah Ini dia nih ya Yang gak kalah serunya Ada Fearless Yoi Aduh Gue kalah ngeliat anak ini Kalah ngeliat Aduh Jadi flashback gue Kenapa flashback? Karena Ini kan bocah yang Pernah sempat ini ya Sempat bermain di Boss Nightmare juga Dan Gue dulu tuh Jaman-jaman Boss Nightmare Jaman-jaman Boss Esports Gue lumayan sering tuh Mampir-mampir ke GH Ngobrol-ngobrol Bercanda-becanda Ke Warkop Sama anak ini Bahkan gue pernah juga Ngalamin Motor mogok gitu Motor mogok Gue dorong gitu Sama Boca ini gitu Motor gue tuh Yang beat itu gitu Jadi Ya gue berharap Semoga Fearless ini bisa membuktikan lagi lah Kalau dia masih layak gitu Di panggung kompetitif Walaupun emang Kemaren Yang sama Boss Nightmare Kurang maksimal hasilnya Kurang bersinar Ya gak apa-apa Buat pelajaran aja Kalian sendiri nih Sepertinya Pada Kayak gimana gitu ya kan Karena Gue yakin gak banyak dari kalian yang notice Temen-temen Yang nonton kompetitif nih Gak banyak yang notice gitu Player-player kayak model Si Fearless ini gitu Jadi sepertinya gue gak heran Kalau misalkan kalian bingung Ini siapa nih siapa gitu Enggak Harapan gue semoga ya itu ya Semoga dia bisa membuktikan lah Dan Untuk temen-temen Coba dukung aja Siapapun itu yang baru berkancah Atau Misalkan kalian punya temen yang jago Ya tetap support aja gitu Blah ini Karena Kalau gue sama Fearless ini Agak ada Bisa dibilang hubungan emosional Dia anak baik juga dan Fun fact-nya adalah Salah satu anak yang paling alim juga Buset deh Gue kalau begadang malem-malem gitu kan Dia tiba-tiba bangun dari tidurnya Sholat duha Anjir Tergetar hati abang deh Waktu itu deh Aduh Mantap Dhani lanjutkan Dhani ya Good luck Dhani pokoknya Next Kita bakal bawain lagi ya Bawain berita nih ya Berita dari MBR MBR Sayang banget harus melepas predatornya Dan Gue denger-denger ini Kontraknya sebenernya masih lama Tapi di buyout Gue denger-denger gitu ya Jadi Berarti emang seserius itu Galaxio Untuk Melanjutkan Kiprahnya di FFML ya kan Karena Haydance ini Juga salah satu anak yang menurut gue Batu Batu dalam artian in a good way ya Dia punya ambisi dan juga Motivasi yang kuat untuk tetap menjadi pro player gitu Dan Dengan gaya bermainnya yang masih relevan sama meta sekarang Gak heran lah kenapa akhirnya Dari Galaxio sendiri narik Seorang Haydance menurut gue Karena ya Haydance emang Player yang punya atribut yang cukup worth it Untuk diperhitungkan dan untuk di keep gitu ya Dan untuk MBR sendiri Gue gak Gak melihat mereka gimana-gimana juga Karena kan kondisinya emang MBR Divisi 2 gitu Jadi Baru turun divisi 2 Terus juga kayak hasilnya kurang maksimal Jadi yaudah gitu Gak gimana-gimana Good luck lah pokoknya Untuk MBR Untuk Galaxio juga nih Karena kan gedoran baru dari Haydance Seharusnya bisa jadi something Untuk teman-teman dari Galaxio Oke Ada pendapat gak? Tentang Haydance Siapa tau Lu pada penyimak kompetitif Pada ngeliatin game main Haydance Ini udah cocok belum sama Galaxio Sampain mendapat kalian Di kolom komentar Oke Kita bakal next lagi Ke berita selanjutnya Masih Ya ini Pokoknya kita recap aja lah Dari postingan-postingannya Jibran Mantap Jibran Ini yang tadi gue mention ya Rehan tuh dari Bonafide Dia cabut ke Kings Dimana Rehan juga ini Player yang Grafiknya naik turun Menurut gue ya Menurut gue Belum Belum yang gimana-gimana banget Tapi Cukup worth it Cukup worth it Dibilang jago-jago Rehan saya Tapi ya itu tadi Masih butuh penyesuaian Kalau gue liatin ya Dia mainnya di Kings tuh Masih butuh penyesuaian sih Butuh waktu lah intinya ya Sejauh ini gue no issue Sama anak ini Karena emang anak ini Ya layak Masih layak Ada di panggung besar juga Gitu Ada Ada apapun itu Kritik dan saran Untuk Rehan Atau Kings Atau Bonafide Dari Belai-belai yang nonton Gak apa-apa Sampain aja di bawah Biar mungkin Bisa dibaca juga gitu Sama Pihak dari Kings Gitu ya Next Nah ini dia Ini juga rules Rules juga Salta tuh player yang Udah Udah pernah berkompetitif juga Di Kanca-kanca sebelumnya Dan sekarang dia masuk ke runs Dan runs itu Kita tau kan juga Lumayan struggle gitu Lumayan try hard Untuk timnya itu sendiri Dari runs esports Jadi Dengan adanya Daya gedor baru Gak masal banget Menurut gue Kalau dia nambah player Karena emang butuh pasti Gak mungkin kayak lu Selamanya dengan roster yang NGAID NGAID Itu aja gitu Pasti Pasti ada lah Butuh tambahan kekuatan Intinya gitu Dan Good luck lah Buat Bang Mehmet Dan temen-temen Iki Rama Good luck Kalian sendiri Apakah Melihat sesuatu nih Di runs ini Apa bakal seperti apa Apa bakal gimana Gak apa-apa Tulis aja utara Karena pendapat kalian Oke Blay Next Nah Ini dia Kemarin MBR Baru aja Narik Zeus ya Terus Zeusnya udah cabut lagi Nah ini mungkin Karena Ini ya Karena Emang udah gak bisa lanjut Apa gimana Gue juga gak ngerti gitu Bisa jadi kontraknya juga Cuman sebentar Cuman Tiga bulan gitu Atau cuman enam bulan Kita gak tau juga Namanya di esports tuh Singkat ya Blay Jadi kalau lu punya Cita-cita jadi player Esports Atau pro player Tapi lu gak mikirin Kayak jangka Jangka panjang Untuk Pekerjaan lu Sebagai pro player Itu lu Bahaya juga Blay Pasti Membahayakan gitu Kenapa enggak Kenapa enggak Membahayakan Gini Lu gak pernah tau Lu sampai seberapa lama Masalahnya di pro player Gitu kan Kayak Bisa aja lu Kontraknya jangka pendek Gitu Bisa aja lu Kontraknya jangka panjang Tapi lu performnya kurang Jadinya Di tengah jalan Udahan Yang gitu-gitu Ini tuh harus Diperhatikan juga Gitu Dan Untuk ini Untuk Zeus ini Gue gak tau Ini case-nya dia apa Farewell Dalam artian Emang kontraknya kelar Apa Dibuyout Atau seperti apa Gue gak ngerti Nih Mungkin kalau Bang Jan atau Alec Mau Mau cerita-cerita Boleh lah Coba cerita Gitu ya kan Atau Kalau kalian ada yang temennya Zeus Kasih tau gue dong Ini Zeus menurut kalian Itu seperti apa sih Gitu Karena Zeus yang gue tau Biasanya Yang disembah-sembah Sama temen-temen gue Itu Hamba-hamba Skater Dah skip Gak kesana Pembahasannya intinya Yaudah Good luck untuk Zeus juga ini Zeus tau gue masih bocil juga Ya semoga bisa Mendapatkan Kesempatan-kesempatan Di tim lain Dan juga bisa bersinar lah Oke Dan juga bisa mengerikan Semengerikan Pertir Zeus Kali 500 Next Nah Ini ya Gantinya Zeus Sama Haydance Ada Satria Ternyata Ini Satria sendiri juga Kalo diliat-liat Kalo diliat-liat Gue pernah Kalian belum tau Satria Ini nih Untuk itulah Kalian harus nonton ini Makanya sampai habis Gitu kan Jadi kalian tau Oh Yang biar ada Ada pergantian roster Yaitu Satria Gitu Next lah Masih ada lagi gak nih Kira-kira berita kita Udah Udah gak ada lagi Udah gak ada lagi Berarti yaudah Kita langsung Close aja Nah Cukup sekian Untuk Blainus No edit nih ya Biar kalian tau juga Kalo gue tuh Kalo bikin konten sebenernya Andai kata edit Paling cuma nambahin intro Sama outro doang Gak gimana-gimana Gitu kan Gak ada yang di cut-cut amat gitu Udah Gue rasa Untuk Blainus cukup sekian Dan next Kira-kira harus bikin konten apa nih Gini ya Banyak banget Yang nanyain konten FFWS Bahas FFWS Bahas FFWS Ntar dulu Mohon maaf nih FFWS aja di beberapa bagian Kayak Brazil Kayak Thailand Kayak Vietnam Juga itu belum ada kelar-kelar amat Gitu Blain Jadi tolong lah Tunggu dulu Sabar dulu Sabar dulu gitu ya kan Gue juga pengen bahas Tapi apa Kalo emang diperlukan Untuk ngebahas mekanismenya FFWS Ya boleh Nanti gue coba buatin kontennya gitu ya kan Dan Untuk pembahasan timnya Review rotasi Atau kayak Bahas dropzone Ya nanti lagi Itu gampang lah Jadi Gue butuh banget Input dan juga Masukan-masukan dari kalian Untuk komen di bawah Sini Ya kan Dan Sampaikan Kira-kira Pendapat kalian tuh Tentang konten gue gimana Dan harus bikin apa lagi Gue nextnya gitu Blain Oke Akhir kata Akhir kata Cukup sekian aja Pokoknya untuk konten gue kali ini Semoga yang nonton sampai habis Bisa selalu diberikan kesehatan Dan juga kelancaran segala urusannya Dan Jangan lupa-lupa Ya Untuk Di-share Dibantuin juga guanya gitu Di-support juga guanya Biar temen-temen lu yang belum nonton konten gue Bisa nonton konten gue Dan tau Seputaran-seputaran Free Fire Dari konten gue Berkat Kalian gitu Yang pada nge-share Dan juga nonton sampai habis Oke Thank you so much Respect pokoknya buat kalian semua lah Buat belai-belai juga yang selalu nontonin gue Dan selalu nunggu-nunggu konten gue Thank you banget Kamsya 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 Pokoknya ya Gue Ajis Fan disini Mohon maaf kalau baik salah-salah kata Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya Hasta lafiz